Ini dulu masih tanah kosong, kebun. Kebun ya, ada beberapa pemilik di sini. Dan ya Bapak dulu emang punya ikhtiar gitu ya untuk membesarkan pesantren ini dan langsung menjadikannya tanah wakaf gitu, dan bukan tanah pribadi. Akhirnya dengan niat tersebut, dengan ikhtiar tersebut, dengan ya sedikit harta yang Bapak punya, Alhamdulillah tanah di sekitar sini sekitar mungkin kurang lebih 3 ribuan, 3 ribu meter itu dibeli. Dan akhirnya dibangun tahun 2008-2009, 2010 sudah pindah ke sini yang laki-lakinya. Nah, jadi laki-laki semua pindah ke sini, dan perempuan semua yang ada di sana. Jadi yang rumah utama nih, yang sekarang ditempatkan oleh ibu unda kami, itu rumah utama di belakangnya Putri, di sebelahnya Putri. Nah ini seberangnya, yang lokasi ini, itu adalah untuk Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke pondok pesantren yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Nah, tepatnya di pondok pesantren Darusunah. Kayak gimana pondok pesantrennya, kita langsung aja masuk, karena saya sudah berada di depan pondoknya. Ya, dari Inabawi TV. Betul Pak. Sudah ditunggu. Sudah ditunggu Pak? Wah, ternyata kita sudah ditunggu. Walaupun terik panas matahari di bulan Ramadan, tetap semangat ya Pak? Iya. Kemana Pak? Oh, lurus Pak? Lurus Pak. Oke, siap. Siap. Tadi Pak. Nah, ini ada spesial nih, saya kasih tau sebentar. Kalau di sini tidak hanya santri biasa, tapi ada mahasantri. Dan pendiri pondok ini salah satunya pernah menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Pondok berapa ya? Tapi saya lupa nih, kita langsung tanya aja sama pimpinan pondok pesantren Darusunah. Yuk ikutin saya. Nah, sekarang saya mau berkunjung langsung ke kediaman putra dari pendiri pondok pesantren Darusunah, Guzia. Nah, ini kediamannya, yuk kita masuk. Bismillah, semoga tidak sibuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, bagaimana sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu mempersilahkan kami untuk datang hadir melihat pondok pesantren Darusunah. Terima kasih banyak ini atas kehadiran teman-teman semuanya. Fadol, Fadol, silakan. Guzia, minta maaf ini lagi sibuk atau lagi luang? Santai, santai. Lagi santai aja. Niatnya mau keliling pondok pesantren, Guzia. Oh gitu, boleh. Ingin mencari informasi dan penasaran banget sama pondok pesantren Darusunah. Silakan, silakan. Tapi boleh keliling, Guzia? Silakan, silakan. Langsung aja kali, Guzia? Boleh, boleh. Oke. Ini Kiai Ali Mustafa Yaqub. Pertama kali kesini. Ada lahan duluan kah? Atau kok bisa ada di sini? Oke. Awalnya rumah utama adalah di depan salah. Di seberang. Rumah ini. Itu menjadi rumah utama. Bapak ngempetin di situ. Kebetulan di belakangnya itu masih tersisa kebun singkong. Kebun singkong. Jadi rumah masih ada space sedikit. Ada kebun singkong di situ. Nah di rumah itulah dimulai pengajian-pengajian pertama. Di rumah. Ya. Hal lah kok kecil saja sih. Mungkin hanya 4-5 orang begitu. Mahasiswa Uwin. Karena tahu Bapak punya background di bidang hadis. Mereka ingin ngaji suahi bukhari, suahi muslim. Karena memang saat itu di kursus hadis di Uwin. Ya khususnya di kawan-kawan Usuluddin. Itu rata-rata masih seputar Al-Quran. Gitu ya. Jadi tafsir, Al-Quran. Itu banyak. Tapi ketika dilihat di hadisnya masih minim sekali. Maka Bapak ngaji sama teman-teman. Itu sekitar tahun 94-95 lah ya. Ini dulu masih tanah kosong. Kebun. Kebun ya. Ada beberapa pemilik di sini. Dan ya Bapak dulu emang. Apa ya. Punya ikhtiar gitu ya. Untuk membesarkan pesantren ini. Dan langsung menjadikannya tanah wakaf gitu. Dan bukan tanah pribadi. Akhirnya dengan niat tersebut. Dengan ikhtiar tersebut. Dengan ya sedikit harta yang Bapak punya. Alhamdulillah tanah di sekitar sini. Sekitar mungkin kurang lebih 3 ribuan. 3 ribu meter. Itu dibeli. Dan akhirnya dibangun. Tahun 2008-2009. 2010 sudah pindah ke sini. Yang laki-laki ya. Nah jadi laki-laki semua pindah ke sini. Yang perempuan semua yang ada di sana. Jadi yang rumah utama nih. Yang sekarang ditempat oleh ibu unda kami. Itu rumah utama. Di belakangnya putri. Di sebelahnya putri. Nah ini seberangnya. Yang lokasi ini. Itu adalah untuk putra semua. Untuk putra. Oke. Jadi pondok Darussuna ini ada yang putra dan putri. Betul. Dan memang saat itu baru diperuntukkan untuk mahasantri. Jadi mereka harus berstatus sebagai mahasiswa. Baik di UIN. Atau di PT IKI. Atau di IKI. Punya kampus-kampus sekitar sini lah. Gitu ya. Nah jadi kalau tadi mungkin kelihatan ada madrasah. Anak-anak SMP, SMA gitu ya. Itu baru mulai tahun 2013. 2013. Terus bicara mahasantri dan detail mengenai Darussuna. Kita tahan dulu Gus sebentar. Kita bicara dengan sosok sang pendiri. Oke. Pak Profesor Kay Ali Mustafa Yaqub. Ini kan kiprahnya di Indonesia tuh. Wah sudah Masya Allah. Sudah lama karismatik. Alhamdulillah. Nah ini gimana Gus? Menurut Antum sekaligus anak tentang sosok daripada Kay Ali Mustafa Yaqub. Baik. Kalau Bapak itu sebagai orang tua gitu ya. Begitupun sebagai tokoh di luar. Itu kadangkala ada bedanya gitu ya. Di rumah yaudah kami bercanda, berdiskusi. Tapi ketika beliau di luar itu sepertinya auranya sudah berbeda gitu ya. Meskipun saya juga tidak merasakan banyak perbedaan di kata-kata beliau. Beliau orang yang sangat disiplin. Ya baik di luar apapun di dalam. Termasuk kepada mahasantri. Ya mahasantri beliau sangat disiplin sekali. Baik itu waktu, kerapihan, kebersihan. Dan Bapak orang yang sangat tekun dengan waktunya. Beliau sibuk di mana-mana di MUI, di mana mengajar di Alhamidiyah Depok dulu. Terus juga di mana mengajar di kampus-kampus sekitar sini. Tapi beliau tidak lupa untuk menyempatkan waktu, membaca, menulis. Bahkan sampai akhir hayatnya, beliau dengan begitu karya yang sangat banyak. Beliau itu masih nggak bisa main laptop. Sampai akhir hayatnya itu hanya tulisan tangan. Apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau ingin tuangkan dalam karya ditulis tangan. Diserahkan ke sekretarisnya. Dicetak, di print. Diketik, di print. Jadi ada kesalahan, coret, coret, tangan lagi coret. Terus sampai akhir hayatnya beliau nggak bisa. Seluruh karya. Seluruh beliau. Itu beliau tanpa ngetik sendiri. Nggak bisa main laptop. Ya, makanya itu. Salah satu yang saya bingung ini, kenapa karya segini banyak, tapi beliau nggak bisa main laptop. Bahkan main HP touch screen aja itu, ya akhir-akhir aja. Itu pun agak apa, harus belajar lagi. Dan ya, kita inilah ya tahu sendiri gitu kan. Dan dulu perubahan dari HP ini dan ketahuan ini seperti apa. Jadi sekarang boleh kita lihat ini, Gus. Kegiatan santri maupun kelas asrama. Silahkan. Boleh, boleh. Mari kita sambil jalan-jalan. Sebesar aja, Gus. Ya, oke. Gus, berarti Antup dari lulus kuliah ke sini dari tahun berapa, Gus? Saya lulus 2015. 2015 itu, tapi nggak langsung ke sini. Saya saat itu sempat diminta untuk mengajar di Washington DC. Di Islamic Center punya orang Indonesia. Jadi di sana sekitar 1 tahun. Baru setelah saya di sana berapa bulan, Bapak wafat? 2016. Jadi saya harus pulang. Baru ketika itu saya nggak bisa kemana-mana lagi, saya harus menemani ibu. Jadi saya kuliah S2-nya di sini, di UI. Berarti dari 2017 sampai sekarang diponokin, Gus. Alhamdulillah. Gus, jadi denger-denger kabar burung, Gus. Boleh dikonfirmasi juga. Ya, boleh. Ratanya Pak Kiai Ali ini dulu pas masih mengasuhi ini, tegas dan disiplin sekali, Gus. Ya, Alhamdulillah. Ya, memang sudah apa ya. Memang tradisi beliau begitu. Bahkan justru sebelum beliau punya pesantren juga pun dulu sangat disiplin begitu ya. Terutama masalah waktu. Masalah waktu, masalah seperti kebersihan ini ya. Katakanlah ada sampah sedikit apa. Pasti Bapak langsung saat itu minta untuk dibersihkan. Sudi tegur, Gus. Sudi tegur. Begitu banget gitu ya. Padahal kita kalau melihat ya memang begitu harusnya Islam ya. Harusnya memang harus bisa setegas itu dengan kebersihan. Karena memang Islam ini agama yang mengajarkan kebersihan begitu. Gus. Kalau misalnya ada santri atau mahasantri yang dalam artian tidak patuh lah gitu. Atau bolos aja. Itu gimana, Gus? Tuguran itu? Tentunya ada hukuman. Misalkan begini. Bapak pernah suatu ketika melihat di absen gitu ya. Dipanggil namanya nggak ada nih. Besokannya dipanggil. Ada hukuman yang fisik gitu ya. Seperti disuruh push up gitu. Kalau memang sudah keterlaluan. Ada yang hukumannya itu berupa dikasih tugas. Oh dikasih tugas. Dikasih tugas. Karena bagaimanapun Bapak ingin hukuman itu bisa membawa manfaat bagi orang tersebut. Dihukum. Mungkin ya manfaatnya sesaat gitu kan. Artinya dia jera sesaat. Tapi kalau dikasih tugas itu bisa membuat dia menambah wawasan. Jadi intinya tugasnya memang buat mendisiplinkan. Betul. Betul sekali. Ini area santri. Mahasantri atau santri? Ini ada ruang kamar. Di sini kamar siswa madrasah. Di lantai dua itu mahasantri. Yang mahasiswa. Dan yang lantai paling akhir atau paling lantai tiga itu adalah madrasah lagi. Oke jadi paling bawah. Ini ada dua ini madrasah nih. Untuk madrasah. Untuk madrasah. Mantai dua untuk mahasantri. Mantai tiga untuk madrasah lagi. Karena kan lebih banyak kelasnya kalau madrasah. Sekarang kita kemana lagi Gus? Mungkin ke perpustakaan. Ke perpustakaan. Oke. Ini perpustakaan nih boleh digunakan untuk santri aja. Mahasantri juga boleh atau umum? Semuanya boleh. Asal semuanya bertanggung jawab untuk mengembalikan. Untuk baca ditempatkan. Atau untuk merapikan. Itu semuanya tanggung jawab masing-masing. Karena rata-rata sudah pada besar. Jadinya kita nggak ada yang menungguin sebenarnya. Maktabahnya ya nggak ada yang menungguin. Dan insya Allah semua sudah bisa bertanggung jawab. Ada jam tutupnya Gus? Nggak ada. Nggak ada. Bebas kapanpun. Orang bisa belajar di sini. Bahkan kadang kalau kita rapat pun di sini. Kadang kalau ini tidak ada yang cukup gitu ya. Atau ruangnya penuh semua. Kita rapatnya di sini. Jadi rata-rata sih memang berbahasa Arab. Karena memang referensi mereka. Dan yang mas santri ini. Mas Merdas. Ada namanya tahrij. Jadi kalau di kampus. Mereka punya skripsi. Di sini ada namanya tahrij. Jadi mereka harus membuat suatu risalah. Membuat suatu karya. Yang mana itu. Mereka harus bertanggung jawabkan. Dengan cara munakosya. Dengan cara diuji. Nah nanti ujiannya sama seperti ujian skripsi gitu ya. Sama seperti kita di kampus lah ya. Ujian skripsi. Tapi di sini ujian tahrij. Dan ini rata-rata mereka menggunakan. Sumber-sumber berbahasa Arab. Meskipun nanti tulisannya adalah berbahasa Inggris. Dan memang tahrij ini. Kita tidak izinkan untuk berbahasa Indonesia. Harus dan wajib dua bahasa itu. Pilih salah satu. Mau bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tapi tetap sumber-sumbernya menggunakan bahasa Arab. Jadi di highlight sekali lagi. Jadi setelah mondok dari sini. Tidak keluar begitu aja Gus. Harus ada persyaratan lulusnya. Persyaratan lulusnya. Seperti skripsi. Namanya tahrij. Bahasa Inggris atau bahasa Arab. Karena memang kita sehari-haripun. Halakof pagi itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kami mengajar Soeh Bukhari, Soeh Muslim, dan kitab-kitab lainnya itu pakai bahasa Arab. Makanya untuk masuk ke Darussuna. Salah satu persyaratan yang paling ketat adalah berbahasa. Untuk Maha Santri? Untuk Maha Santri. Untuk Maha Santri. Mereka harus bisa fahmul makru. Memahami apa yang ada dalam teks dan konteksnya seperti apa. Nah itu menjadi nilai lebih. Untuk ketika sedang ujian. Ujian untuk jadi Maha Santri disini. Betul. Karena bagaimanapun ya harus memahami kitab kuning kan. Jadi harus bisa bahasa Arab. Nah Gus, mengenai cara daftar lagi. Selain persyaratan untuk bisa berbahasa Arab. Bahasa Inggrisnya juga Gus? Bahasa Inggris ada. Ada ujian bahasa Inggris. Tapi tidak kami terlalu tekankan. Jadi nanti buat tambahan, pertimbangan saja. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, biasanya. Apalagi Gus, persyaratan daftarnya Gus? Persyaratannya ilmu keislaman dasar lah ya. Tentunya yang berkaitan dengan ilmu hadis. Seperti Ulumul Hadis. Kita pita disini Ulumul Hadis ya. Jadi mereka harus punya basic ilmu hadis. Artinya Anda nggak bisa pengen belajar atau pengen ngaji Sohi Bukhari. Tapi Anda nggak tahu basicnya. Jadi yang penting Anda di pondoknya dulu atau di pesantren dulu. Sebelum daftar ke sini. Itu sudah pernah belajar ilmu hadis. Dan sudah paham beberapa istilah-istilah. Sehingga masuk sini itu nggak kaget. Apa sih ini hadis Sohi? Apa sih ini hadis Do'if? Apa sih hadis Maudu? Misalkan. Kita harus paham istilah-istilah seperti itu. Selainnya nanti akan menyusul. Itu untuk yang mahasantri? Maha santri. Kalau untuk yang santri madrasah? Untuk madrasah kami tidak terlalu mengetatkan dalam apakah mereka harus bisa apa atau apa. Yang penting ketika mereka daftar. Orang tuanya ikhlas. Mendaftarkan anaknya. Anaknya juga mau pondok. Intinya itu dulu. Orang tuanya ikhlas. Anaknya mau. Kalau salah satunya nggak tercapai. Susah. Orang tuanya nggak ikhlas. Anaknya nggak mau atau dipaksa. Kita susah. Yang penting dua itu. Nanti selebihnya. Sudah bisa baca Qur'an kah? Sudah seberapa banyak hafalan just 30-nya. Itu menyusul saja. Dan informasi lengkapnya ada di sini Gus ya? Ada. Ini ada foto-foto Gus. Ini siapa Gus sebenarnya? Baik. Ini dari sebelah kanan. Itu Sheikh Hasan Hito. Beliau adalah seorang ahli fikih. Usul fikih. Ahli ilmu tasri. Beliau orang suriah. Gurunya bapak. Termasuk beliau adalah musrif. Atau supervisor. Yang saat itu membimbing bapak dalam menulis disertasi. Sheikh Hasan Hito. Sekarang juga punya pesantren. Namanya pesantren Imam Shafi'i di Cianjur. Di Cianjur. Betul. Sheikh Muhammad Hasan Hito. Beliau karena ini juga sangat banyak dalam bidang fikih dan usul fikih. Yang kedua ini adalah Sheikh Mustafa al-Dhomi. Ini seorang muhadith. Seorang ahli hadith zaman ini. Dan bahkan beliau karyanya sudah sangat banyak sekali dalam menyanggah orang-orang orientalis. Orientalis itu yang mempelajari Islam tapi niatnya untuk menyerang. Nah beliau sanggah dengan karyanya. Yang ini saya kira sudah tidak asing lagi ya. Sheikh Wahab Azuhaili. Salah seorang faqih. Usuli. Orang ahli fikih. Zaman ini bahkan ada yang menisbatkan atau ada yang memberi gelar beliau. Sebagai Imam Nawawi-nya zaman ini. Allah ya arham beliau. Juga dulu bapak mengaji dengan beliau. Kalau beliau ke Indonesia bapak sering kali menemui. Nah kalau ini ulama Nusantara yang jadi gurunya bapak ada Kiai Idris Kamali. Ini adalah menantu dari Khadratul Sheikh Hasimah Syari. Jadi saat itu tahun 70-an ya. Jadi bapak itu mulai ke Saudi mulai kuliah tahun 76. Tahun 60 akhir sampai 70-an itu beliau di Tebuireng. Dan khidmah langsung ke Kiai Idris Kamali. Betul. Beliau yang mijitin. Beliau yang setoran langsung ke Kiai Idris. Terus beliau yang menjadi ajudannya Kiai Idris. Makanya sangat berjasa sekali Kiai Idris di mata bapak. Sehingga bahkan aula kita yang ada di lantai tinggal ini dinamakan Aula Idris Kamali. Ada aula di lantai atas. Nanti boleh kita lihat. Siap. Dan ini Kiai Abdurrahman Wahid. Kita juga tidak asing lagi. Ini adalah guru bapak saat itu. Bahkan sampai akhirnya. Akhir hayatnya Gus Dur juga masih sering ketemu bapak. Bapak masih sering ngaji ke Gus Dur dan seterusnya. Gus. Ini mengenai tentang fasilitas Gus. Di sini satu kamar itu diisi dengan berapa santri Gus? Yang madrasah itu bisa sampai 30 santri satu kamar. Karena memang agak luas dan kasurnya itu kasur yang portable. Jadi bisa dilipat-lipat gitu. Jadi tidak terlalu sempit. Kalau yang mahasantri itu bisa antara 20 sampai 30. Jadi kita. Untuk makan Gus. Kan jadwal makan Senin Kamis puasa. Betul. Berarti Selasa Rabu dan seterusnya masih. Betul. Nah ini jam berapa aja Gus makannya Gus? Makan pagi sarapan jam setengah tujuh gitu ya. Setengah tujuh sampai jam tujuh. Terus makan siang sekitar jam satu lah ya. Jam satu sampai jam dua begitu. Karena abis duhur biasanya ada pengajian dulu. Ada ngaji Quran dulu beberapa lembar begitu. Baru anak-anak ngantri makan. Nah untuk kamar mandi. Karena biasanya wali santri juga penasaran sama kamar mandi. Iya. Nah ini ada berapa totalnya Gus? Total di sini ada mungkin sekitar dua puluhan. Belakang juga itu kurang lebih sekitar segitu. Karena yang madrasa dengan yang mahasanti kita pisah. Oh dipisah. Betul. Biar nanti ngantrinya itu nggak barengan. Jadi madrasa sendiri, mahasanti sendiri. Jadi ini buat orang tua jangan khawatir. Walaupun ada mahasantri, toilet itu terpisah. Betul. Nah ini ada masjid Gus. Masjid ini punya histori nama kah? Wah ini ada histori-histori apa Gus? Jadi masjid ini itu dibangun oleh satu orang. Jadi yang ingin mewakafkan diri. Ada namanya Ibu Muniroh Salamah. Oh Ibu Muniroh. Iya. Dan ibu itu akhirnya namanya kita ubah atau kita abadikan sebagai nama masjid. Nama masjid Muniroh Salamah. Ini masjid dua lantai Gus. Dua lantai? Betul. Dua lantai. Dan ini dibangunnya sejak awal semua ini dibangun. Namanya sudah ada. Tahun 2010. Jadi dari awal pembangunan Gus. Awal pembangunan. Jadi memang paling inti masjid ini duluan. Ya masjid. Dan juga kalau misalkan teman-teman yang bebas yang free sekali itu main bola. Karena ini ada gawang dua gitu kan. Basket kadang-kadang gitu ya. Dan lebih sering sih biasanya. Apa? Badminton. Badminton. Karena itu kan kadang gak perlu lapangan disitu juga bisa gitu ya. Dan itu. Ya anak-anak sih ini ya cari-cari apa kesempatan aja. Karena memang disini kita tidak luas dan memang segini saja. Tapi alhamdulillah secara olahraga mereka ya semua terpenuhi. Baik itu bola, basket, semuanya. Untuk menunjang aktivitas. Betul. Gus ini kan tadi kan pas awal anak masuk ada security Gus. Hmm. Ini pondok berarti dijamin Gus keamanan nih Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah dijamin keamanan. 24 jam. Ada posat pang di depan. Nah untuk jam buka gerbang gimana Gus? Oke. Kalau jam buka gerbang biasanya sebelum subuh itu. Nah itu sudah bisa ada yang keluar masuk. Karena biasanya Ustadz kami-kami juga nih. Kalau biasanya ada kajian subuh. Berangkatnya kan sebelum subuh. Oke. Nah itu kita udah bisa keluar gitu ya. Terus kadang-kadang nih ada yang muntasif. Muntasif itu dia cuma pengen ikut ngaji disini. Tapi gak tinggal di dalam. Dan namanya gak ada di absen. Jadi yaudah lah saya pengen istifadah aja. Saya pengen belajar. Saya pengen ngaji. Akhirnya masuk sini sebelum subuh. Ada yang seperti itu. Itu diperbolehkan? Boleh. Boleh. Dan juga tadi informasi Sabtu ada kajian umum ya Gus? Ya betul. Sabtu sore itu di masjid. Kami ngaji sama adek-adek gitu ya. Sama Mas Santri juga. Mengkaji kitab Al-Ghazali. Al-Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah. Berarti umum boleh datang Gus? Betul. Boleh. Oke. Jadi untuk informasinya bisa dilihat di mana Gus? Instagram atau Facebook? Di Instagram ada. Di Youtube juga ada. Sharean live nya ada di Youtube. Oh berarti setiap Sabtu itu ada live nya? Sabtu itu ada live nya. Betul. Jadi sosial media nya disini Gus ya? Betul. Silahkan. Like boleh. Follow. Subscribe. Share juga. Gus. Mengenai prestasi Gus. Kebetulan kita lagi di kantor Yayasan. Betul. Prestasi-prestasi dari Pondok Pesantan Darusuna. Terutama Mahasanti dan Santri Gus. Ada apa aja Gus? Alhamdulillah ya. Prestasi Mahasanti dan Santri itu di sekitaran Kangkus Uwin misalkan itu sudah tidak terhitung sebenarnya ya. Banyak sekali Mahasanti yang dikirim ke Malaysia misalkan untuk debat Bahasa Arab, Bahasa Inggris. Lalu ada Santri-Santri juga yang seringkali memenang atau ikut menghadiri Bahasa Masail misalkan. Ikut lomba-lomba baik secara nasional maupun lokal gitu. Alhamdulillah sudah banyak sekali. Dan beberapa ada yang dipiagamkan seperti ini. Ada piala-piala juga kalau piala ada di kantor Madrasah. Kantor Madrasah. Oke. Pihagam-piagam yang sudah mengunjungi Darusuna. Kita bekerja sama untuk KKN misalkan atau PPL sebutannya ya. Itu sering sekali dan Alhamdulillah kampus-kampus mempercayakan kita. Di bidang ilhanya atau ilmu hadisnya itu untuk melihat bagaimana Darusuna secara akademik. Bagaimana Darusuna secara kehidupan Santrinya dan seterusnya. Oke Gus. Ini terlihat juga banyak buku-buku. Betul. Terlebih khusus ini karangan Pak Kiai Gus. Rata-rata karangan Pak Kiai. Ada karangan murid-muridnya juga. Ada karangan murid-muridnya. Berarti ini Pak Kiai sastrawan sekali Gus. Bukunya banyak Gus. Alhamdulillah. Dan beliau itu tidak hanya mengarang buku yang bersifat akademik saja ya. Beliau itu juga senang semacam ada pernah beliau menulis buku tentang Pantun. Pantun. Ya Pantun. Betul. Jadi satu buku kecil sih tipis gitu ya. Isinya Pantun. Judulnya Ada Bawal Kok Pilih Tiram. Nah itu artinya ada yang halal kok pilih yang haram. Nah itu itu Pantun Ekonomi Syariah. Betul. Oh iya. Ada buku tentang kunjungan Obama. Tahun 2010 kalau tidak salah. Kunjungan Presiden Obama saat itu ke Masjid Istiqlal memang tidak lama. Dan hanya sekitar 25 menit. 20 menit itu selama Bapak dibikin buku. Nah karena Bapak merasa ini sangat penting sekali hal-hal yang tidak dibicarakan atau yang tidak ditanyakan oleh wartawan. Ya ditulis oleh Bapak disitu. Jadi obrolan Bapak dengan Obama selama 25 menit itu. Oke saat kunjungan ke Istiqlal. Betul. Karena memang Bapak orang yang dipilih langsung oleh White House saat itu karena Bapak tidak punya background politik. Karena Bapak tidak punya background partai. Dan memang dimintanya begitu. Nanti yang menemani Obama harus orang yang netral. Gitu ya. Karena Bapak emang tidak punya background dari kanan kiri akhirnya dipersilahkan. Bahkan White House meminta kalau bisa jangan pakai penerjemah. Nah gitu ya. Jadi khawatir nanti ada intervensi dari penerjemah atau apa. Alhamdulillahnya Bapak lumayan bisa bahasa Inggris. Meskipun tidak bisa dibilang lancar atau seperti ulama-ulama di luar sana. Tapi Alhamdulillah ya ngomong dan juga aktif pasif itu bisa. Bahkan ngobrol dengan Presiden Obama Alhamdulillah selama 25 menit itu lancar. Dan itu bukunya ada Gus? Betul ada bukunya. Judul bukunya 25 menit bersama Obama. 25 menit bersama Obama. Dan itu mereka jalan bertiga saja. Jadi Bapak, Obama dan Michelle Obama. Hanya bertiga saja. Tanpa ada pas pampres, tanpa ada penerjemah. Hanya wartawan mengambil gambar dari jauh. Dan makanya mereka ngobrol disitu. Nah ini di sini juga ada buku meniti dakwah di Jalan Sunnah. Meniti dakwah di Jalan Sunnah ini adalah buku yang ditulis setelah Bapak wafat. Ditulis oleh Ustadz Ulin. Beliau adalah salah satu pengajar di Jalan Sunnah. Ini termasuk buku profil Bapak yang paling lengkap. Ya bisa dibilang langsung dari murid Bapak. Ada lagi itu ya ditulis oleh Akhaldi Ibn Har. Akhaldi Ibn Nabi. Itu juga profil sebenarnya. Tapi outsider. Orang luar yang kenal Bapak dari luar. Kalau ini yang kenal Bapak dari dalam. Dari Jalan Sunnah gitu. Nah jadi buat teman-teman yang penasaran tentang profil. Kita bisa baca buku meniti dakwah di Jalan Sunnah. Gus ini kita udah lihat dari ruang yayasan. Kita ke mana lagi Gus? Mungkin ke kooperasi boleh? Kooperasi ya? Oke siap Gus. Ini ada apa nih Gus? Kooperasi Mart atau apa Gus? Ini kita sebutnya Kooperasi Unit Darusunnah. Kooperasi Unit Darusunnah. Kooperasi Usaha Darusunnah. Kooperasi Usaha Darusunnah. Kooperasi Usaha Darusunnah. Ini gitu ya. Sabun, minyak segala macam ada di sini. Pastinya kebutuhan kebutuhan santri. Lo harus jauh-jauh keluar Gus. Betul. Semacam kantin keringnya lah gitu ya. Gus ini juga selain jual makan-makanan. Ada kitab-kitab juga Gus. Iya betul. Kitab-kitab itu yang ada di sana. Dan juga ini buku-buku bapak dan buku-buku para ustad kita. Atau beberapa santri kita yang juga sudah mulai menulis gitu. Sebenarnya kitab kita selalu sediakan. Karena mahasantri itu mereka harus punya kitab sendiri. Oke. Mereka harus beli kitab sendiri. Jadi kita nggak mensupply dan kitabnya gratis tidak. Karena mereka itu buat mereka sendiri. Mereka pulang lagi dan mereka akan mengambil istifadah dari kitab-kitab itu. Dan ini tadi sudah kita mention Gus bisa juga di marketplace. Betul. Marketplace ada. Tapi stoknya terbatas. Gus ini sepertinya udah mau siang dan aktivitas juga masjid sepertinya udah mau ada lagi. Nah Gus izin pamit Gus. Ini udah lengkap banget informasi yang udah didapat. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa mengambil manfaat. Dan ingin melanjutkan santri disini juga udah terpenuhi Gus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ini atas pendatangannya kawan-kawan Nabawi TV. Semoga apa yang kita tadi sudah bayangkan ya. Kita semua ngobrolkan. Semoga bisa mempunyai manfaat bagi umat. Dan terutama bagi yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke Darusunah. Tafat dulu. Silahkan. Ya kami sangat membuka untuk kawan-kawan bisa belajar di Darusunah. Sekali lagi Gus. Kalau mau daftar bisa kemana Gus? Nah daftar nanti ada link SPMB. Link SPMB. Baik itu Instagramnya, link onlinenya dan seterusnya nanti kita tampilkan. Tampilkan disini. Silahkan disini ya. Tadi juga kita sempat mention gimana cara daftar dan persyaratannya sedikit. Betul. Oke. Berarti nanti bisa langsung nanya-nanya aja Gus. Betul. Langsung DM aja nanti di Instagram juga boleh. Betul. Alamatnya ada di Tangerang Selatan ya? Tangerang Selatan. Ciputat Timur. Oke. Untuk detailnya bisa disini. Jadi kalau mau datang langsung datang aja nanti untuk daftar ke Pondok Pesantren Darusunah. Darusunah. Gus. Alhamdulillah. Izin pamit Gus. Terima kasih banyak. Kita doanya juga Gus. Sama-sama kami mohon didoakan sebuah istiqomah. Ya kami kan penerusnya disini nih. Bapak udah wafat. Kami yang teruskan. Jadi bagaimanapun kami istiqomahnya beda sama Bapak. Harus didoakan. Ya. Semoga dari penonton semua. Dari para pemirsa semua. Juga mohon kami doakan. Semoga bisa terus melanjutkan perjuangan ayah anda. Kiarin supaya aku. Ya akhir Bus. Sekali lagi terima kasih banyak Bus. Sama-sama. Izin pamit. Ya selesai sudah vlog kita kali ini di Pondok Pesantren Darusunah yang ada di Ciputat Tanggrang Selatan. Nah kita juga udah tau tentang fasilitas. Tentang curriculum. Cara belajar. Bahkan kita juga dikerangin profil dari pendiri Pondok Pesantren ini. Nah kira-kira Pondok kemana lagi yang akan kita tunjungi. Jangan lupa subscribe Nabawi TV dan follow sosial media Nabawi TV agar tidak tertinggal. Update-update berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya yang saya juga belum tau kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wabin. Profil dari di Vabak Kabang. Bersama kabang terpersebut. Di di Vabak Kabang yang pertama itu di di daerah Kebet. Ini cabang yang pertama Dan perkembangannya tidak mungkin lagi Segi area tanah dan sebagainya Dan percampuran penduduk nitrogen itu Sehingga kita melebarkan sayap ke depok Alhamdulillah disini sekarang al-awabin Pendidinya ialah ulama kismatik sepenuhnya orang tua Ke ajab rangan nali